Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur Indonesia yang berbahagia? Jumpa lagi dengan saya, Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang sebelumnya saya mengulas tentang ketakwaan. Pada malam hari ini sedulur Indonesia yang berbahagia, saya ingin berbagi tip kesuksesan atau hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Saya ingin bercerita tentang kisah nyata hidup saya. Saya saat itu putus sekolah, hanya bisa lulus SMP. Saat itu kondisi perekonomian orang tua saya sangat memprihatinkan. Sehingga keluarga saya, bapak saya, ibu saya, dan saya mendapatkan yaitu cemohan dan juga hindaan dari para tetangga. Dan bahkan saya diolok-olok oleh teman-teman sebaya saya. Akhirnya saya hampir setiap hari murung, tidak mau keluar rumah karena malu diolok-olok, dan saya juga selalu menangis. Maka saya pamit pada orang tua saya untuk merantuk ke Jakarta dengan berbekal modal SMP saat itu. Sedulur Indonesia yang berbahagia, janganlah kita merasa sedih, janganlah kita merasa putus asa saat kita ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang miskin. Maka saat itu saya bertekad dan bermunajat kepada Allah SWT agar hidup saya diubah oleh Allah SWT. Di Jakarta saya mengawali sebagai tukang kebun dan tukang sapu di Yaisan Kembala Baik. Di sela-sela pekerjaan saya, saya melanjutkan sekolah di STM Budaya Jakarta. Setelah lulus STM, saya diangkat sebagai satpam. Di sela-sela saya bekerja sebagai satpam, saya melanjutkan sekolah S1 di Universitas Mustopo. Disitulah saya bertekad untuk bermunajat kepada Allah agar hidup saya diubah. Maka setelah lulus S1, saya memutuskan keluar dari Yaisan Kembala Baik dan membanting setir menjadi wira usaha membuka percetakan, foto kopi, pengetikan, dan juga sablon, serta mendirikan beberapa warung rokok. Setulur Indonesia memang tidak enak menjadi orang miskin karena kita seringkali dihina dan dicaci oleh tetangga ataupun orang-orang di sekitar kita. Maka saya memiliki pengalaman yang begitu pahit dan kini saya diubah nasibnya oleh Allah s.w.t. Saya kemudian melanjutkan S2 dan juga S3. Alkandulillah dengan usaha saya membuka percetakan, membuka foto kopi, kemudian juga restoran padang, maka saya memiliki modal. Kemudian saya beralih, yaitu membuka kos-kosan ataupun jual-beli rumah dan tanah. Alhamdulillah saat ini hidup saya diubah oleh Allah s.w.t. Tentunya apa kiat, kiat untuk sukses. Saya punya pengalaman ingin saya bagi. Yang pertama yaitu bersyukur. Dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur kepada Allah s.w.t. Yang kedua, ikhlas menjalani. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, membuat senang orang dan mendoakan orang-orang yang kita temui. Saya saat itu setiap ada orang seperti tukang bakso, tukang sume, tukang teh botol. Saya doakan agar rezekinya melimpah dan dagangannya laris. Kemudian juga saya mendoakan orang-orang miskin dan juga orang-orang fakir agar diangkat derajatnya oleh Allah s.w.t. termasuk gelandangan dan pengemis. Saya doakan agar nasibnya diubah oleh Allah s.w.t. Kemudian yaitu bersedekah, gemar bersedekah, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian bersilaturahmi, kemudian memberikan maaf kepada orang lain dan juga kita menjalankan sholat malam dan juga membaca memperbanyak istighfar. Di samping itu untuk bisa kita memperoleh kesuksesan dan kepergantian dari Allah s.w.t. yaitu kita berdoa atau umroh dan haji yaitu berdoa di Mekah atau di Kaabah. Nah, setelah itu kita ya jangan lupa bersedekah karena bersedekah adalah menyempurnakan ibadah-ibadah lainnya. Sedulur Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan kurang beruntung, hidupnya susah, hidupnya miskin, maka tetaplah bersyukur, bermunajat, berdoa, ikhlas menjalani dan rajin bersedekah serta berbakti kepada orang tua, membuat senang orang dan bersetorahmi memaafkan orang lain dan juga memperoleh harta yang halal. Sekiranya itu teman-teman sedulur Indonesia yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.